selamat menikmati bawang putih 3 siung bawang merah 3 siung 1 ruas jahe ada saus kunyit bubuk minyak goreng kecap kecap manis bu ya garam ini besin daun kemangi dan 2 buah timun cara memasaknya yaitu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, bawang merah bawang putih, jahe dan kunyit bubuk ini kita tambahkan sausnya saus ABC sesuai selera kalau pingin yang agak merahan kita bisa tambahin kita tambahkan kecap kecap pun disini sesuai selera ya bu kalau pingin ikannya hitam kita banyakin kecapnya kalau pingin ikannya berwarna agak kemerahan sausnya kita tambahin tapi disini kita suka yang banyak kecapnya ini kita tambahkan minyak goreng bu disini fungsinya agar ikan ketika dibakar tidak lengket kemudian kita tambahkan bumbu-bumbunya itu garam sesuai selera tambahkan lagi tambahkan lagi picin picin juga sesuai selera bu ini kita aduk-aduk kembali supaya merata antara kecap saus dan bumbu-bumbu kemudian kita masukkan ikan satu persatu kita bolak-balik di bumbunya bu supaya merata bumbunya nah ini kita aduk-aduk satu-satu kalau bisa mangkoknya agak besaran ya bu agar leluasa untuk mengaduknya ini kita masukkan satu-satu kita bolak-balik di bumbu agar semua meresap ke dalam ikan ikannya pun kita sayap-sayap bu supaya bumbunya bisa masuk ini sudah kita masukkan semua kita aduk lagi merata bumbu-bumbunya kita aduk kita campurkan semua ikan setelah tercampur rata antara ikan dan bumbu-bumbu bisa kita diamkan bu ya selama 10 menit agar bumbu-bumbu bisa meresap seluruhnya ke dalam daging ikan kita diamkan selama 10 menit bu ya setelah kita diamkan selama 10 menit kita panaskan teplon kita panaskan teplon lalu kita naikkan ikan yang sudah meresap bumbunya disini kita menggunakan teplon bu ya karena supaya tidak ribet jadi ini nanti ikan bakar teplon bu bukan ikan bakar yang pakai arang disini kita praktisnya aja bu supaya tidak berasap terus disini masaknya bisa sewaktu-waktu bu kalau kita kepingin malam bisa kita masak malam kepingin pagi bisa kita masak pagi jadi disini kita gunakan teplon bu ya nah ini setelah naik ke atas teplon kita taburi bumbu-bumbunya lalu kita diamkan hingga bagian bawah ikannya masak setelah bagian bawahnya masak kita balik bu ya agar yang di atasnya nanti juga sama teksturnya masak ini kita balik pelan-pelan bu ya karena memang ikan nila itu lembut bu ikannya mengandung lemak pula jadi kita harus pelan-pelan baliknya setelah semua terbalik kita beri bumbu juga di atasnya bu ini kita beri bumbu nah ini kita kasih semua bumbunya kita diamkan hingga matang nah setelah matang semua kita angkat perlahan-lahan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan ini sudah masak merata bu ya inilah resep ikan nila bakar ala butitin yang bisa menggoyang lidah kita semua nyam silahkan mencoba bu selamat menikmati